Pada bulan yang sama setelah tragedi Ar-Raji, terjadi lagi tragedi lain yang lebih parah lagi, yang terkenal dengan nama tragedi Bir Maunah. Ceritanya bermula dari kedatangan Abu Bara, Amir bin Malik, yang berjuluk Mulaibul Asinah, yang artinya orang yang pandai bermain-main tombak. Dia menemui Rasulullah, dan menyarankan agar Rasulullah mengirim utusan ke penduduk Najat untuk menyeru mereka kepada agama Islam. Rasulullah menjawab, aku mengkhawatirkan keamanan mereka dari ulah penduduk Najat. Aku menjamin keamanan mereka. Jawab Bara, karena merasa mendapat jaminan keamanan, maka Rasulullah mengutus 70 orang untuk pergi ke Najat, yang terdiri dari para sahabat pilihan dan penghafal Al-Quran. Para sahabat yang diutus ini akhirnya berangkat bersama Bara pada siang hari. Mereka juga membeli makanan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati sambil membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka tiba di Dibir Maunah pada malam hari. Di sana mereka memutuskan untuk menetap, salah seorang sahabat bernama Haram bin Milham diutus untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada musuh Allah, Amir bin At-Tufail. Setelah menerima surat itu Amir sama sekali tidak mau membacanya dan dia memerintahkan seseorang untuk menikam Haram dengan tombak dari arah belakang. Seketika itu pula musuh Allah, Amir bin At-Tufail, mengajak Bani Amir untuk menghabisi orang-orang Muslim. Tetapi mereka menolak ajakannya itu, karena mereka terikat perjanjian persahabatan dengan Abu Bara, yang menjamin keselamatan rombongan orang-orang Muslim. Lalu Amir bin At-Tufail mendatangi kabilah dari Bani Sulaim. Ajakannya itu disambut oleh Usayah, Ril dan Zakwan. Mereka pun datang dan mengepung para sahabat Rasulullah SAW, lalu membunuh tanpa ada seorang pun yang tersisa. Selain Kab bin Zaid bin An-Najar, dia berpura-pura mati terkena tombak di tengah-tengah rekannya yang sudah mati, hingga dia bisa selamat dan tetap hidup sampai meletus perang handak. Sementara itu ada dua orang laki-laki sedang mengembalakan ternak orang-orang Muslim. Melihat sekumpulan burung yang berputar-putar tak jauh dari peristiwa pembantaian. Setelah tahu apa yang terjadi, salah seorang dari pengembala itu pergi ke Madinah untuk melaporkan kepada Rasulullah. Nabi S.A.W. terpukul karena tragedi ini. Juga tragedi Ar-Raji sebelumnya yang hanya terpaut beberapa hari. Beliau amat sedih dan berduka. Bahkan beliau sempat berdoa untuk melancarkan balasan terhadap kabilah-kabilah yang berhianat dan membantai para sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi S.A.W. terus berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang telah membunuh para sahabat di Birmaunah. Selama 30 hari.